Hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual-beli kakus, jual-beli kasus, jual-beli vonis. Orang boleh marah. Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Mahfud MD singgung penindakan hukum di Indonesia, tidak ada etika yang seharusnya menjadi dasar. Menko Polhukam Mahfud MD mengangkat topik etika, moral, dan hukum dalam orasi ilmiahnya. Menurutnya, topik tersebut dipilih karena meskipun Indonesia memiliki hukum namun pelaksanaannya masih sangat mengecewakan saat ini. Saat ini, kata dia, masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Selain itu, kata dia, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi jual-beli kasus hingga jual-beli vonis. Ia mengatakan orang boleh marah atas pernyataannya tersebut. Namun demikian, kata dia, ia mengaku memiliki banyak bukti terkait hal tersebut. Mafia hukum, kata Mahfud, dalam praktiknya kerap memesan hukum, baik dari aspek pasal hingga kepenegak hukumnya dalam hal ini penyidik. Hal tersebut menurutnya kerap terjadi baik di tingkat eksekutif maupun diudikatif. Mahfud mengatakan hal tersebut diantaranya terjadi karena hukum yang ada masih dimaknai sebatas norma dan bunyi pasal-pasalnya saja. Hal tersebut disampaikannya saat orasi ilmiah dalam acara Dice Natali Siksif, Wisuda Program Sarjana 21 dan Program Studi Hukum Program Magister V Universitas Bung Karno di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penindakan hukum, kata Mahfud. Dalam orasinya, Mahfud juga menjelaskan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terkait hal itu, Mahfud juga menjelaskan mengenai sanksi heteronom dan sanksi otonom dalam hukum. Selain itu, ia juga menjabarkan soal hukum-hukum progresif yang dibuat oleh Presiden Pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Orasi tersebut disampaikannya sekira 40 menit. Para wisudawan yang hadir tampak menyimak orasinya dan sesekali bertepuk tangan tanda setuju dengan pandangan yang disampaikan Mahfud. Usai orasi ilmiah, Mahfud mengatakan orasi tersebut disampaikannya karena Bung Karno telah berjasa menggali Pancasila dan merumuskan Pancasila sehingga saat ini bangsa Indonesia hidup sebagai negara kebangsaan yang bersatu seperti sekarang. Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita ikuti, baik yang hukum maupun nilai non-hukum, maka hidup kita akan tertib, damai, dan insya Allah makmur, kata Mahfud. Karena disitu juga orang dianjurkan di nilai-nilai Pancasila untuk beribadah dengan baik, melaksanakan ajaran agamnya dengan baik. Tapi itu bukan hukum, itu adalah nilai yang diajarkan Pancasila. Sambung dia, dalam kegiatan tersebut tampak hadir sejumlah keluarga besar Bung Karno di antaranya Sukmawati Soerkarno Putri dan Putih Guntur Soekarno. Tampak hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, politikus senior PDIP Pandana Baban dan Putranya, Putra Nababan, serta Sutradara Eros Jarot.